Kita berhenti ke pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Pak Pendeta tentang adanya kelompok-kelompok yang tidak merayakan Natal dengan alasan bahwa di dalam Alkitab yang merayakan ulang tahun hanyalah orang-orang kafir dan Natal dianggap sebagai merayakan ulang tahunnya Yesus? Ya, saya tahu memang ada kelompok-kelompok yang tidak merayakan Natal dan alasan bahwa Natal tidak dirayakan adalah karena merayakan Natal itu sama dengan merayakan ulang tahunnya Yesus sedangkan di dalam Alkitab, itu yang merayakan Natal itu tidak pernah ada orang benar umat Tuhan yang merayakan ulang tahun yang merayakan ulang tahun hanyalah orang kafir lalu mereka menunjuk kepada apa yang dilakukan oleh Firaun dan juga Herodes satu dalam perjanjian lama, satu dalam perjanjian baru dalam perjanjian lama kejadian 40 ayat 20-22 dikatakan di sana dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya jadi ini kelihatan pesta ulang tahun dia meninggikan kepala juruminuman dan kepala juroroti di tengah-tengah para pegawainya kepala juruminuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun tetapi kepala juroroti itu digantungnya seperti yang ditampilkan Yusuf kepada mereka jadi pada ulang tahun Firaun dia lalu membunuh salah seorang pegawainya yaitu juroroti lalu dalam perjanjian baru mati pasal 14 ayat 6-11 tetapi pada hari ulang tahun Herodes menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya maka setelah dihasut oleh ibunya anak perempuan itu berkata berikanlah aku disini kepala Yohanes berbaptis di sebuah talam lalu senilah hati raja tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkan juga untuk memberikannya disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara nah jadi disini ada dua raja kafir yang merayakan ulang tahun dan itu ditandai dengan terjadinya pembunuhan Raja Firaun merayakan ulang tahunnya dan dia membunuh juroroti Raja Herodes juga merayakan ulang tahunnya dan dia membunuh Yohanes berbaptis nah ini lalu dijadikan oleh kelompok yang anti-natal ini dan dalam hal ini salah satunya adalah Safi Yehova yang tidak merayakan Natal ini dijadikan alasan untuk tidak merayakan Natal atau merayakan ulang tahun dalam bukunya Safi Yehova A to Bible Understanding pada halaman yang ke-237 mereka mengatakan tidak ada indikasi sama sekali dalam Alkitab bahwa para penyembah Yehova yang beriman pernah terlibat dalam praktek kafir dengan merayakan hari ulang tahun jadi bagi mereka merayakan ulang tahun itu adalah praktek kafir lalu dalam buku mereka yang lain di Watchtower pada tanggal 15 April tahun 95 Watchtower terbitar Watchtower ini adalah Manzalah Fakfi Yehova dan pada halaman yang ke-30 dikatakan bahwa menurut The World Book Encyclopedia orang Kristen mula-mula tidak merayakan kelahiran Yesus karena mereka percaya bahwa merayakan ulang tahun seseorang adalah tanda ke kafiran lalu juga masih dari website-nya Safi Yehova dikatakan orang Kristen pada masa awal tidak merayakan hari ulang tahun kebiasaan merayakan hari ulang tahun berasal dari agama-agama palsu zaman purba orang Kristen sejati memberi hadiah dan bersukaria bersama pada waktu-waktu lain setanjang tahun lalu dilanjutkan kedua perayaan hari ulang tahun yang disebutkan dalam Alkitab diadakan oleh orang-orang yang tidak beribadah kepada Yehova yaitu Herodes dan Firau nah jadi dengan alasan bahwa yang merayakan ulang tahun adalah orang kafir dan karena itu maka tidak ada orang yang menyembah Yahweh yang merayakan ulang tahun maka orang Kristen harus tidak merayakan ulang tahun karena merayakan ulang tahun itu adalah praktek kafir kalau merayakan ulang tahun tidak boleh maka merayakan Natal yang dianggap sebagai ulang tahunnya Yesus Kristus pun tidak boleh nah sekarang bagaimana kita menanggapi paham paham seperti ini saudara saya menganggap bahwa ini adalah satu argumentasi yang salah dan juga ekstrim hanya karena orang kafir melakukan sesuatu tidak berarti orang Kristen tidak boleh melakukannya kalau kita mengikuti cara menaksin seperti ini maka itu bisa jangankan merayakan ulang tahun orang Kristen juga harus dilarang untuk mencalak mata atau alis atau orang Kristen harus dilarang memakai bedak sebab di dalam Alkitab hanya Isabel saja orang jahat itu yang melakukannya dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 30 dan Yesus Giel 23 ayat 40 orang Kristen juga dilarang menjadi bendahara gereja karena dalam Alkitab bendahara itu yang ada adalah Judas Iskariot Yohanes 12 ayat 6 dan dia orang jahat seorang laki-laki dilarang memasak makanan untuk ayahnya karena di Alkitab itu hanya dilakukan oleh Esau yang jahat itu kejadian pasal 27 orang Kristen juga tidak boleh mencucuk daging dengan garpu yang bergigi tiga karena dalam Alkitab itu hanya bujang dari Ohni dan Bineas yang melakukannya 1 Samuel 2 ayat 13 seorang Raja atau seorang Presiden juga tidak boleh berpidato dihadapan pendukung rakyatnya karena dalam Alkitab hanya Herodes yang melakukan hal itu orang Kristen juga tidak boleh mandi di sungai karena dalam Alkitab hanya Putri Firaun yang kafir yang melakukannya nah aman itu bukan mandi tapi dia membenarkan diri dari itu sembuh dari kustanya jadi saudara kalau mengikuti cara penafsiran mereka maka ada banyak hal yang kita tidak boleh lakukan hanya karena orang kafir melakukannya saudara satu hal yang perlu dipikirkan dengan serius adalah apakah orang Kristen tidak boleh sama sekali melakukan sesuatu hal hanya karena itu dilakukan oleh orang kafir bahwa orang kafir melakukan sesuatu saudara itu tidak berarti orang Kristen tidak boleh melakukan itu hanya kalau orang kafir melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan barulah orang Kristen tidak boleh meniru mereka kalau kita harus berbeda dengan orang kafir dalam segala hal orang kafir makan nasi kita makan apa? makan nasi berarti sama dengan orang kafir orang kafir makan jagung apakah kita tidak boleh makan jagung? tentu tidak karena makan nasi atau makan jagung itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan jadi orang Kristen hanya tidak boleh meniru orang kafir praktek orang kafir dalam hal-hal yang memang dilarang oleh Tuhan tapi kalau Tuhan tidak melarang itu sama dengan orang kafir pun tidak ada masalah ya tetapi menyalahkan atau meniru orang kafir pada saat dia melakukan hal-hal lain yang dalam dirinya sendiri tidak bisa dikatakan seperti dosa misalnya mandi makan belajar atau merayakan ulang tahun atau pernikahan dan sebagainya menurut saya itu satu fanatisme yang picek dan ekstrim ya jadi karena itu menurut saya argumentasi mereka sama sekali tidak kuat ada satu komentar yang datang dari seorang yang namanya Andika Gunawan yang mengatakan begini hanya karena Firaun dan Herodes melakukan kejahatan di hari ulang tahun mereka tidak berarti semua ulang tahun adalah salah banyak orang bersuka cita pada hari kelahiran Yohanes dan Baptis Luka 1 ayat 13 tapi Malaikat itu berkata kemarinnya jangan takut hai Sakarya sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes engkau akan bersuka cita dan bergembira bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahiran yaitu banyak orang bersuka cita atas kelahiran Yohanes salahkah orang bersuka cita untuk hari lahirnya jadi karena itu sudah sekarang maka menurut saya argumentasi yang digunakan untuk melarang orang mereka ulang tahun dan dengan demikian juga melarang perayaan Natal saya ada argumentasi yang pincin dan ekstrem terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati